Hai, disini dengan aku Maradiana yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini aku akan membahas tentang bagaimana caranya supaya kita tidak tersesat hutang. Roda kehidupan yang kadang di atas, kadang di bawah, kehidupan yang silih berganti, kadang naik, kadang turun, terus pengeluaran yang tidak terduga, misalnya ada keluarga yang sakit, ada yang kena musibah, dan lain-lain sebagainya, atau kitanya ingin usaha-usaha tapi tidak punya modal, dan lain-lain sebagainya. Semua itu menyebabkan kita terpaksa berhutang. Tapi kebanyakan dari kita kalau sudah masuk punya hutang, itu seperti masuk ke jurang hutang yang susah sekali keluarnya. Atau bisa dikatakan gali lubang tutup lubang. Kenapa bisa seperti itu? Kebanyakan dari kita kalau sudah punya hutang, itu fokusnya yang dipikirin itu cuma hutang, terus siang mikir hutang, malam mikir hutang, sampai tidak bisa tidur, tidak enak makan, dan lain-lain sebagainya. Nah inilah letak kesalahan kita selama ini teman-teman. Misalnya saja kita tuh punya hutang di bank, angsurannya tuh jatuh temponya tanggal 20. Nah itu tanggal 1, kita sudah panik, sudah bingung, sudah takut. Kok aku belum punya uang ya untuk bayar angsurannya? Dari mana nih aku dapat uangnya? Nah seperti itu. Terus karena saking paniknya, saking bingungnya, saking takutnya, Nah terus kita tuh jadi ngawur. Kita nya dapat, bagaimana cara mendapatkan uangnya itu jadi ngawur. Terus kitanya pinjem sana, pinjem sini, bahkan ke rentenir yang punya bunga-bunga banyak. Jadi kitanya jadi seperti gali lubang, tutup lubang. Seperti tersesat di hutang yang tidak ada akhirnya. Lalu bagaimana caranya yang benar? Yang benar adalah kita tuh hutang memang harus dibayar dan wajib dibayar. Tapi kita pikiran, kita tuh fokusnya jangan terus-terusan mikirin hutang. Terus jangan mikirin hutang. Kita fokusnya pada pekerjaan kita, pada bisnis kita, bagaimana cara memajukan bisnis kita. Terus bagaimana caranya supaya sukses dan lain-lain sebagainya. Terus kalau kita punya hutang, jadi cicil sedikit demi sedikit. Misalnya kita, angsuran kita tuh 300 ribu per bulan misalnya. Terus dibagi 30 hari, kan 10 ribu, ya kita nabungin 10 ribu setiap hari. Kita anggap aja menabung gitu. Nanti lama-lama kan lunas sendiri, lama-lama habis sendiri. Misalnya 600 ribu per bulan, ya kita nabungnya 20 ribu setiap hari. Nah, dicicil dari sedikit demi sedikit. Nanti lama-lama juga lunas dengan sendirinya. Nah, terus biasanya ini juga kesalahan kebanyakan orang. Kalau punya hutang, terus punya uang sedikit, itu ini tidak bisa buat bayar hutang. Kita habiskan saja. Nah, pikiran-pikiran semacam itu, itulah yang membuat kita semakin tersesat hutang dan tidak bisa membayar hutang. Jadi, seharusnya dicicil sedikit demi sedikit. Nah, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan atau ingin dibuatkan video tentang apa atau ada masalah-masalah tentang apa saja, tulis saja di kolom komentar. Nanti aku akan jawab dengan bikin videonya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.